kenapa semua mokis selalu disediakan parkiran VIP khusus di depan mall gak ikutan di basement hmm ya kalian tuh bayangin aja ada motor gede 600-1000cc atau Harley Davidson aja biar gampangnya masuk deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu ke dalam basement atau lorong parkiran di dalam gedung udah dibayangin? nah apa gak bunyi semua tuh alhara mobil-mobil yang parkir di basement suara mesin motor 1000cc itu kan menggelegar, menggema, bergetar hingga ke seluruh penjuru ruangan itulah makanya kenapa Moki-Moki itu disediakan parkiran di depan mall VIP biar suara mesin dan kenal potnya yang menggelegar itu tuh terurai ke halaman ruang terbuka alasan kedua ya biasanya yang bawa Moki 600-1000cc itu kan orang-orang high class tuh bisa jadi yang punya mall atau saudaranya atau anaknya atau temennya gak apa-apa juga kan orang VIP bayar parkir lebih mahal dikasih tempat di depan mall biar menambah gengsi atau prestisnya atau prestige prestige alasan yang ketiga biasanya bisa jadi carana promosi juga biar mall itu tuh menarik kalangan komunitas motor jadi makin rame misalnya macam kerasi krep itu yang kedatangan geng motor rame-rame banget gitu buat makan krepi paddy itulah tadi jawaban daripada pertanyaan kenapa semua Moki selalu disediakan parkiran VIP khusus di depan mall semoga bisa membantu jenis jenis